Oke, masalah. Kamis 25 Juli pagi tadi, sebayang tiga sekolah dasar di kota Solo, Jawa Tengah menjadi lokasi uji coba program makan bergizi gratis yang menjadi program umpulan Presiden terpilih Prabu Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Ketiga sekolah tersebut adalah SD Tugu, SD Sabranglor, dan SD Jagalan. Pelaksanaan uji coba ini digelar sejak pukul 9 pagi tadi dan paket makanan yang dikirim oleh para driver gojek ini dipesan dari salah satu warung milik keluarga yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Pol SD Tugu Nuning Harmin mengatakan ia menerima sebanyak 213 paket makanan yang dibagikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pembagiannya menjadi dua sesi, kelas 1 dan 2, dan juga kelas 3 hingga kelas 6. Dia makan gojek dari, kalau ini sental, ini ada berapa? Sesuai jumlah sesua, 213 paket. Tapi biasanya berlebih, Bapak. Jadi karena untuk sekitar ordernya hari ini 240. Ini kan jadi lokasi uji coba, program makan bergisi gratis. Bagaimana tangkapannya, Bapak? Kami, SD Tugu Minulipus, sangat senang menjadi uji coba makan gratis. Semoga menambah nilai gisi buat anak-anak dalam makanannya dan anak-anak teredukasi untuk tahu bahwa makanan yang bergisi yang layak di makan. Tadi kan sempat melihat menu-menunya, menurut itu seperti apa tadi? Menunya sudah memenuhi kader 4-5 semeran ya, ada nasi, sayur, lauk, buah juga ada, susu. Program Makan Bergizi Gratis ini dianggap bisa membantu penambahan gizi para siswa dan selama ini para siswa hanya makan makanan seadanya dengan menu yang cenderung monoton. Sementara itu siswa kelas 1, Reyyon, mengaku senang bisa mendapat makanan di sekolah dan mengaku paling suka makan ayam yang disajikan. Selain SD Tugu, SD Sabranglor mendapatkan uji coba ini sebanyak 180 paket dan SD Jagalan sebanyak 100 paket.